Namun beberapa adegan hukuman siksa yang sensitif tidak bisa ditampilkan di film. Terlihat bersinar luarannya, namun ambiar jeroannya. Poster film Siksa Neraka dengan Stemple Bannet alias Dicekal. Secara logika dan keyakinan, tidak ada kengerian yang bisa menandingi hukuman siksa neraka. The company begitu percaya diri mengklaim bahwa 2 juta lebih penonton sudah ingat dan takut dosa, hingga bertobat dan memperbaiki diri. Adalah narasi yang saya nilai gegabah, serta berpotensi menyesatkan. Halo semuanya, selamat datang di Kata Film. Buat kamu yang masih ragu atau belum sempat nonton film Siksa Neraka, besutan sutradara Anggi Umbara dan penulis skenario Lele Laila, saya akan berbagi fakta dan opini seputar film yang tengah panas membara di bioskop tanah air ini. Tanpa banyak prolog yang berpotensi bikin pulsa data kamu hangus sia-sia, langsung saja kita simak poin-poinnya berikut ini. Dari sisi cerita, komik Siksa Neraka karya M.B. Rahim Shah yang sukses menakuti publik, terutama anak-anak di era 80-an, hanya memaparkan berbagai adegan Siksa Neraka yang sangat mengerikan. Tidak ada alur cerita, tidak ada karakter. Sementara film yang diadaptasi dari komik legendaris ini, memadukan drama keluarga dengan adegan Siksaan serta kekerasan yang eksplisit, atau disebut Torture Porn, sebuah subgenre film horor. Beberapa adegan hukuman Siksa dari komik Siksa Neraka, juga ditampilkan secara eksplisit tanpa sensor di film ini, seperti lidah dan tangan dipotong, mata ditusuk, hingga dihukum setrika panas raksasa, disiram cairan lava, dan diserang binatang berbisa raksasa. Namun beberapa adegan hukuman Siksa yang sensitif tidak bisa ditampilkan di film, seperti hukuman untuk penzinah dan pelaku hubungan sesama jenis. Film juga tidak bisa menampilkan para pendosa dalam keadaan tanpa busana, seperti aslinya di komik. Namun poin lebihnya, film menampilkan sosok-sosok Al-Gojo pelaksana hukuman yang tidak ada di komik. Sekalipun isu yang diangkat sudah sangat telanjang, yaitu soal perbuatan dosa yang diganjar hukuman Siksa abadi, penulis cerita tampaknya berusaha membuat alur cerita yang tak mudah ditebak begitu saja. Di tangan penulis cerita, keluarga Ustaz Muda Syakri yang terpandang dan sangat dihormati di desanya, dikuliti hingga ke titik nadir. Tiga dari empat anaknya yang selama ini manut pada ajaran agama bapaknya, ternyata adalah pendosa berat yang layak diganjar hukuman Siksa neraka. Di bagian ini, pesan film bukan hal yang baru, namun tetap laku untuk dijual, bahwa disiplin keras berbasis ajaran agama mungkin saja membuat sebuah keluarga terlihat bersinar luarannya, namun ambiar jeroannya. Kesalahan tentu saja bukan pada ajaran agamanya, tapi oknum manusianya. Upaya penulis cerita di bagian ini, menurut saya patut dihargai agar film tetap memiliki elemen tak terduga. Produser film Diraj Kalwani, yang juga bos rumah produksi di Company, tampaknya lebih fokus menggarap adegan Siksa neraka yang didominasi CGI, dibanding adegan kehidupan para karakter di dunia. Hal ini bisa jadi menjelaskan kenapa adegan empat bersaudara di terjang air bah, dirujak habis-habisan oleh sebagian penonton dan pengamat film. Saya menduga alokasi dana produksi 5 miliar rupiah lebih banyak terserap adegan CGI dan praktikal efeks neraka, hingga tak cukup untuk membuat CGI air bah. Walhasil, air bah di sungai yang dangkal pun mencederai akal sehat penonton. Tak hanya itu, akting beberapa karakter utama sempat jadi sorotan lantaran tak tergali maksimal, hingga banyak yang melabelinya sekelas akting pemain sinetron. Antena Entertainment sebagai distributor film Indonesia untuk Bioskop Malaysia menggugah di akun Instagramnya poster film Siksa neraka dengan stempel bannet alias dicekal. Distributor tidak merinci alasan dua negara mayoritas penduduk Indonesia. Muslim, Malaysia, dan Brunei mencekal film berdurasi 98 menit ini. Namun, ada beberapa pihak yang menyebut pencekalan terkait hadis yang mengharamkan penggambaran atau visualisasi surga dan neraka. Di samping juga, karena sejatinya manusia tidak bisa tahu keadaan sesungguhnya di surga maupun neraka, kecuali Nabi Muhammad saat Isra Mikraj. Langkah produser Dhiraj Kalwani memproduksi film Siksa neraka bisa saja dibaca sebagai upaya meraup cuan sebesar-besarnya lewat film horror yang paling gaspol seramnya. Hingga kemudian, unsur gore atau kekejaman dan kesadisan yang vulgar dipilih sebagai menu utamanya. Secara logika dan keyakinan, tidak ada kengerian yang bisa menandingi hukuman Siksa neraka hingga film yang tayang sejak 14 Desember 2023 ini bisa jadi diimpikan produser sebagai juaranya film horror Indonesia. Tidak ada yang salah dengan ambisi ini, namun sulit rasanya diterima oleh sebagian pihak yang tak nyaman jika pendekatan agama dimanfaatkan semata untuk meraup cuan. Yang menurut saya paling kontroversial dari film Siksa neraka adalah klaim dari pihak D Company lewat narasi-narasi di akun Instagram. D Company begitu percaya diri mengklaim bahwa 2 juta lebih penonton sudah ingat dan takut dosa hingga bertobat dan memperbaiki diri. Terkesan D Company menganggap hukuman Siksa neraka adalah cerita fiksi alias hayalan hingga bisa menggunakan diksi yang bermain. Di Company terkesan khilaf jika agama mengajarkan surga dan neraka adalah nyata hingga menjadi keyakinan yang bersifat sakral bagi setiap pemeluk agama. Mengklaim film Siksa neraka seolah menjadi pertobatan dengan menontonnya dan mengklaim yang sudah nonton berarti sudah bertobat adalah narasi yang saya nilai gegabah serta berpotensi menyesatkan. Barangkali di Company sejatinya tidak bermaksud demikian karena tujuannya semata membuat headlines yang kreatif dan membujuk. Namun, klaim semacam ini jelas bukanlah ranah para pekerja kreatif. Karena itu, dalam berkreasi sangat vital untuk selalu peka terhadap isu-isu yang sensitif. Demikian guys beberapa fakta dan opini saya. Jika ada yang ingin kamu tambahkan atau punya opini yang berbeda silakan bagikan di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton!